Penyanyi Kesha Lefronka kembali menjadi sorotan karena cuitanya di Twitter hingga menjadikan namanya sempat trending. Dalam cuitannya, Kesha mengungkapkan perasaannya susah dikritik saat diundang di sebuah acara di televisi swasta. Ia pun mengungkapkan alasannya mengapa baru kali ini berani angkat bicara meski sudah dikritik perulang kali. Hal tersebut disampaikan Kesha Lefronka melalui cuitannya di Twitter pada selasa 26 Juli 2022. Dalam cuitan itu, ia mengaku sudah berulang kali dikritik orang lain soal suaranya. Meski begitu, Kesha mengaku tidak terluka dan tidak menangis. Bahkan diakuinya, ia justru menerima kritikan tersebut dengan legau dan lapang dada. Dari kritikan itu, Kesha malah menjadi fokus belajar dan introspeksi diri. Namun kali ini, menurut Kesha berbeda dari kritikan-kritikan yang sudah diterima sebelumnya. Seperti diketahui di suatu acara, Kesha yang terkadang dinilai gagal dalam menyanyikan lagunya sendiri mendapat kritikan dari Ivan Gunawan dan Asritiyar. Igun memberikan saran agar Kesha lebih baik lip-sync. Sedangkan Asritiyar memparodikan cara bernyanyi Kesha yang kerap tidak sampai pada nada tinggi lagunya. Atas kejadian tersebut, Kesha sempat menuliskan cuitan tentang perasaannya. Ia mengaku baru kali pertama merasa sakit hati saat bekerja. Kemudian, Kesha juga menuliskan tweet yang menyinggung soal usahanya yang tidak perlu diketahui oleh banyak orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!